Jawa Asal Aceh mendapat keuntungan tersendiri, pasalnya selain mereka bisa menunaikan ibadah haji, Jawa Asal Aceh ini juga mendapatkan bonus berupa uang tunai senilai Rp 1.200 atau sekitar Rp 4,2 juta. Lantas dari manakah adanya tersebut berhasil? Ya, tiap tahunnya sejak tahun 2006, Jawa Asal Aceh yang berangkat via Embarkasi Aceh berhak mendapatkan tambahan uang jutaan rupiah. Tambahan uang ini diberikan saat jamaah sudah berada di Tanah Suci. Tahun ini diperkirakan tiap jamaah mendapatkan Rp 1.200 atau sekitar Rp 4,2 juta. Pemberian uang sendiri dilakukan di Musola Hotel No. 705 Kota Begah, tempat jamaah Aceh menginap. Uang yang dibagikan tersebut merupakan bagi hasil. Atas pengelolaan Tanah Wakaf Tokoh Aceh, Habib Abdurrahman Al-Habshi atau Habib Bugak Ashi, 200 tahun silam. Tanah yang kini dijadikan hotel selalu untung, karena dekat dengan Masjidil Haro. Keuntungan hotel juga diberikan tiap musim haji, yang jumlahnya variatif antara Rp 1.000 hingga Rp 2.000. Lantas, siapakah Habib Bugak Ashi? Ya, berdasarkan berbagai literatur, Habib Abdurrahman berasal dari daerah Bugak, peusangan Matang Gelumpang 2 Kabupaten Bire. Di hadapan mahkamah Syari Riyah Mekah, dia mewakafkan tanah di dekat Masjidil Harom untuk penginapan jamaah Haji Aceh atau orang Aceh yang menetap di wakaf. Saat Masjidil Haram diperluas, tanah wakaf pun kena dampaknya. Oleh nazir sang pengelola wakaf, Wan Gantirugi digunakan membeli dua bidang tanah di kawasan yang berjarak lima ratusan meter dari Masjidil Haram. Tanah itu pun dibangun hotel oleh pengusaha dengan sistem bagi hasil. Dari situlah wakaf untuk jamaah Aceh mengalir tiap musim haji. Ini jamaah Aceh berjumlah 4.393 orang menua hasilnya. Para jamaah tersebut akan mendapatkannya secara langsung. Niko Yustia di MNC Media Terima kasih telah menonton!